Terima kasih telah menonton! 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 katil aman sing sopan sing tertib wuuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuh Aki nggak mau keluar, tapi kalau nggak mau cerita, mending keluar aja. Masih mau ceritanya? Ini nampaknya media pereh ini susah sekali untuk dikembangkan sampai Aba berusaha menaik rakang suasana biar nggak rusih lagi. Alhamdulillah, mediator dapat disadarkan. Mediumisasi berlanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetap di dua dunia. Assalamualaikum. 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 Anda siapanya? Di mana tuh, di di itu. Anda udah lama tinggal di sini? Bahulah. Anda tahu tentang wilayah ini? Tentang terasa setiap ini. Atau. Enggak mau? Enggak mau-nggak mau cerita, atau gimana? Atau? Kalau gitu, Anda tahu yang suka mengganggu orang-orang yang semakin itu? Tahu itu siapa? O! Itu, yang di sana. Aku lah, di itu. Jauh. Siapa itu? Sosetnya apa? ya ya segini ada yang segini lupa-lupa lah kenapa sih itu itu teman anda tadi ada pembagian wilayah ya ya kenapa sih itu urusan atasan itu yang suka ngeganggu disuruh atau enang udah kemalang sini ya malu lihat tuh malu kenapa ada yang lihat siapa abad itu siapanya anda sebabnya ada yang perhatikan makhluk ini siapa dia berlahan dia mulai bercerita abad siapa sih sebenarnya pemimpin abad ini pemimpin anda atau gini olahin siapa masyarakat rumah siapa besok beberapa sih tapi anda ingin takut sekali sama abad malu bukan takut om untuk malu masyarakat coel ha 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 udah tinggal gimana tuh tuh suka ganggu juga tuh diri tuh suka ganggu juga masyarakat siapa sama Tara Tara ngeganggu siapa bagus siapa manengnya ulah ayah sangkaan goreng siapa belanda belanda sendiri suka ganggu enggak enggak lah jangan nganggu jelemah penting maksa gaulah nggak ganggu tempat iunya sing di jaraga kusarerea nah iya teh paninggaran laluhur iya teh aku kok banyak banget yang kesuruh-suruh kan tiapada yang kemang disini kesuruh kita malahin juga nih lain-lain oh bukan penunggu disini malahin sama tuh di luar itu tuh kenapa dari luar situ bisa di luar itu apa sini ya apalah apa urusan mereka Astagfirullahaladzim ya Allah aduh tapi anda tahu enggak sih ada tahu enggak kenapa cuman perempuan doang yang dirasukin yang diganggu tuh cuman perempuan dong kemasukan maka laki-laki kapan itu baru dakaluti kan udah jadi jadi berenan bokohen atau berenan kumahar nasyap penatku gunwa itu padahal masukkannya maklum perempuan aja kenapa enggak laki-laki kalau laki-laki yang justru yang mengganggu ini masukkan kalau perempuan aku orangnya apalah kamu mado lah aku apa kamu bantu tapi aku jelengan kakak nimpangkan kamu teh sahanya nah hirap lah ulang-ulang teperu apalah punya jelukan apa orang-orang yang nyebutannya ini apa minta siapa amu-amu-amu banyak kamu kan kamu udah lama tinggal di sini kamu tahu enggak tempat ini dulu tempat apa sih sebenarnya ini kapan itu bangsa teyuhnya raja tebidium raja apa itu itu teg kerajaan kerajaan bangsa kami atau bangsa anda kerajaan bahulah iya teneng bahulah teyuh kumpul di dari utah kalau di bahasa anda apa sebutannya kerajaan di sini nggak sih yang nyala gunakan tempat ini misalkan mencoba untuk mengambil pusaka kalau gitu si abah yang suka nimpinya Oh abah yang suka nimpinya Abah itu bagian emang apa sih bagian iya siapa kan duduk di sana jadi yahoo karena seri-rean hei lah ngontrol gitu oh nah kamu istirahat hanya cukup memberi informasi mediator disadarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teraksi kami lanjutkan lagi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Inikah mahluk yang mengawasi kami sedari tadi ini bekas Raja Ngalunggung kerajaan-kerajaan yang disebut Raja Ngalunggung dari daerah Raja Ngalunggung tahun berapa bah kira-kira? kerajaan-kira ini ada bangunan kerajaannya atau gimana? ya di tempat-tempat epokan mana ya nanggu manusia harus diruksak udah rusaknya dimana? harus dikotoran abang merasa dikotoran tempat ini bagiannya namanya? tapi abang bertindak tapi abang bertindak kalau misalkan tempat yang saya bodoh saya maulah manis nana abang meruang pipilun abang mengasak kurba bersih diri nage abang disini benar? dulunya ada sebuah prasasti dari Raja Ngalunggung ini dia tempat ngeriung ngeriung apa itu bah? ngeriung rapat rapat siapa yang ngerapat itu? di Raja Ngalung Raja Jalan pasunda kada riu si ratu rahmi yang dirapatkan apa bah? nyawarakanku macaran nafsankan agama islam yang bisa nyebar di Tatar Sunda bapak bertanya gak sih kenapa hanya orang luar yang diganggung kenapa gak masyarakat usaha? ala kurang diogeknya engkau donaldi walaikum wabw hingga seru adik bersihkan kalau prasasti yang dulu ada disini itu siapa yang bikin bapak? kita menemukan suara seri ria enak berkulaknya betul banyak assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh tidak secukup? mediator disadarkan masih penasaran? mediumisasi kami lakukan tetap di dua dunia yang punya tempat ini memangnya siapa? ada berapa banyak penggawa seperti anda? hmmm ayat tujuh penggawa ada tujuh? hmmm sosoknya seperti apa? ini melupakan orang melupakan orang melupakan orang berakhir ansek nombor man ini mustika mustika apa itu? ayat dua sepasang penggawaknya merupakan dua pendakit hmmm benda apa itu? dua benda maktaran etak merupakan dua penggawak benda seperti itu? andi retus merupakan dua keris nukatinu nyatan jadi ayat merupakan istambul istambul nyatan merupakan ayat ayat koran ayat Di sini kan katanya dulunya bekas kerajaan, terus tadi ada salah satu makhluk mengatakan di sini banyak perabotan-perabotan itu dimaksud perabotannya sebenarnya apa? Benda-benda pusaka, milik paduka, anunya jaga negara, bahkan paduka, impen di pusaka di tempat. Kenapa beliau menitipkan pusaka-pusakanya di sini? Sebab cana yang bisa menikel amanat. Lalu waktu paduka datang ke sini, ini masih berupa kerajaan atau bagaimana? Ini bahagia semang merupakan di balipokan. Ada nggak sih orang yang pengen ngambil pusaka itu? Terus kalau misalkan ada orang yang lando ke sini, lantas apa sih yang Anda lakukan? Hei, kulam orang-orang yang kenari bisa. Tapi kalau misalkan kami ingin mencoba menduktikan bahwa benar adanya di sini ada pusaka, tapi memang menduktikan aja, lantas kami akan mengendalikan kebalikannya. Namun benar, hayana bukti. Memeh datangkan di Dio, itu benar-benar mulai kurungan puasa. Di kuah, di kirkawah. Bahkan ku larit merepepeling ke orang diusakabe. Iya. Iya, gespogo orangnya tanah kekayaan di wilayah orang, di negara orang, tanah tanah loba. Sing benar, sing iatnah lahiru. Terima kasih. Benar-benar? Semoga bisa bermanfaat, masyarakat. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya, mediator sadar. Ya, Pak, dari hasil mediumisasi kita mengambilnya, hikmah apa yang bisa kita ambil? Hasil mediumisasi ini ternyata di luar dugaan kita ya. Kita maksudnya hanya menyingkapi sejarah krasasi, tapi hasilnya lebih daripada itu. Bahkan kita jadi tahu ada banyak barang amanat. Tapi sebenarnya amanat itu untuk apa sih, Pak? Dan untuk siapa, gitu? Barang amanat itu hanya untuk rakyatnya, gitu. Untuk mesejahtakan rakyatnya, gitu. Tapi mengapa, Pak, kalau misalnya ada pemimpin yang ingin mengamanatkan, mengapa lewat benda-benda pusaka? Kalau yang dimaksudkan tadi, di samping benda pusaka ada sebuah tubaran, katanya ada hanya untuk sebabnya menjaga dari ada niat orang yang misalnya mau ngambil untuk memperkaya diri pribadinya. Baik, Pak, terima kasih atas informasinya. Semoga bermanfaat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.